Saudara polisi dari Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri di dua lokasi, yakni di Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat. Polisi tampak berjaga di depan sebuah rumah yang diduga milik Ketua KPK Firly Bahuri di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri kepada eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan terkait dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK juga dilakukan di rumah pribadi Firly Bahuri di Villa Galaksi Jakarta Setia Bekasi, Jawa Barat. Irwan Irawan Ketua RW di tempat tinggal Firly mengungkap, ada tiga rumah yang digeledah. Selain rumah Firly, rumah tetangga Firly yang merupakan Purnawirawan Polri juga turut digeledah. Ada tiga lah, tiga lah, yang saya dapat informasi ada tiga. Ada tiga, itu pendiaman Pak Firly, dua lagi. Dua lagi tetangganya. Tetangganya? Iya. Yang merupakan Purnawirawan Polri? Yang di sudut situ tadi, yang mungkin Bapak-Bapaknya mulai lihat ya. Namun memang belum dilakukan penggeledahan? Belum, belum, karena yang jaga rumah itu belum ada di tempat. Untuk pihak keluarga dari Firly Bahuri apakah ada di dalam rumah? Penglihatan kami tadi tidak ada, hanya penjaga rumah. Saudara, untuk lebih jelasnya soal penggeledahan di rumah Firly Bahuri di dua lokasi di Jakarta dan juga kawasan Jakarta Setia Bekasi akan dilaporkan Putri Oktaviani langsung dari kawasan Kertanegara Jakarta Selatan. Selamat siang, Okta. Seperti apa jalannya penggeledahan di rumah Firly Bahuri dan apa yang ingin dicari oleh penyidik dari penggeledahan di sana? Iya, selamat siang, Jian. Dan juga saudara, saat ini kalau penggeledahan yang dilakukan di Jalan Kertanegara nomor 46 yang ada di belakang saya, ini memang masih berjalan. Tadi tim yang menggeledah rumah Firly Bahuri ini masuk sekitar pukul 11.56 waktu Indonesia Barat dan sampai dengan saat ini masih belum keluar dari dalam. Tadi kalau kami lihat memang ada sejumlah barang yang dibawa ke dalam, misalnya ada koper dan juga ala cetak atau printer. Dan sampai dengan saat ini, Jian dan juga saudara memang pengamanan juga masih sama dengan seperti sekitar hari tadi. Jadi memang masih ketat, dijaga oleh tim Sabara. Kemudian juga masih berjaga sejumlah mobil. Ini dari Diteskrim Suspolda Metro Jaya yang masih terparkir, yang masih penantikan bagaimana jalannya penggeledahan yang berada di dalam. Tapi sayangnya, Jian dan juga saudara, memang sampai dengan saat ini, sampai kami melaporkan, belum ada keterangan resmi yang tentunya kami nantikan, baik dari polisi, dari KPK, maupun juga dari pihak warga setempat baik itu, dari RT maupun juga RW. Apakah nantinya akan ada barang-barang yang dibawa dari dalam rumah Firly Bahuri ini? Nantinya tentu yang akan kita nantikan bersama. Dan Jian dan juga saudara, diduga penggeledahan ini dilakukan atas dugaan kasus pemerasan Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo. Dan saat ini, Jian, kalau bisa kami gambarkan, ini sudah keluar tim yang melakukan penggeledahan tadi. Tadi ada koper, kemudian ala cetak atau printer, ada satu tas berwarna merah yang tadi dibawa keluar. Bang, bang, tolong dong, bang. Bang, buka dong, bang. Dan saat ini juga masih terus ada pergerakan dari dalam. Ini artinya memang ada beberapa barang begitu yang diamankan dari dalam rumah Firly Bahuri. Yang tadi penggeledahannya dilakukan sekitar pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Kami masih mencoba untuk mencari keterangan dari pihak polisi yang tadi berada di dalam, Jian dan juga saudara. Kami akan mencoba mendekat ke mobil di Preskrim Suspolda Metro Jaya yang tadi berada di dalam melakukan penggeledahan. Dan memang kalau bisa kami gambarkan tadi, sekali lagi ada beberapa yang dibawa keluar, ya ini ada koper, kemudian ada tas berwarna merah, dan juga masih sama, ya ini alat cetak atau printer yang juga tadi dibawa dari luar menuju ke dalam. Kami mencoba mengambil visual yang ada di dalam mobil di Preskrim Suspolda Metro Jaya yang memang Jian dan juga saudara ini adalah pihak yang menangani kasus dugaan yang menipah Firly Bahuri terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo. Tapi sayangnya, Jihan... Itu tadi, Jihan, sedikit kami mencoba untuk mendapatkan keterangan dari Ketua RT setempat, tetapi sayangnya ia menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan nyatakan bahwa kami harus bertanya kepada pihak yang memang menggeledah di dalam. Suasanya cukup ramai saat ini, dan dari pihak KPK, polisi, maupun juga otoritas tempat dalam hal ini RT RW maupun juga tetangga yang berada di sekitar rumah Firly Bahuri yang tadi di geledah, ini memang belum ada yang memberikan pernyataan, kami masih nantikan bersama. Yang jelas, dugaannya, Jihan dan juga saudara yang dilakukan adalah penggeledahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo. Yang kita ketahui bahwa sebelumnya Firly Bahuri ini sudah diperiksa oleh penyedik direktoran tindak pidana korupsi atau di TV Corp Baskrim Polri pada hari Selasa 24 Oktober kemarin selama hampir 7 jam. Tapi polisi memang tidak merinci berapa jumlah pertanyaan yang diajukan kepada Firly, namun salah satu materinya adalah foto yang berada di masyarakat, foto Firly Bahuri bertemu Syarul Yassin Limpo di lapangan badminton yang dalam keterangannya ini Firly Bahuri menepis adanya maksud khusus begitu antara pertemuan antara Firly dengan Syarul Yassin Limpo, tapi yang pasti Firly mengatakan bahwa pertemuan tersebut memang ada tapi ya ini adalah foto itu justru menunjukkan adanya upaya koruptor untuk menyerang balik KPK. Dan dalam dugaan ini juga sudah ada sekitar 54 saksi yang diperiksa jadi penggeledahan tadi ini sekaligus untuk sebagai upaya dari adanya menambah bagaimana barang bukti maupun juga saksi dalam kasus dugaan pemerasan dari Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo tentu kita nantikan bersama seperti apa nanti hasilnya. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari kawasan Ketanegara Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.